Setelah tahun ini, tema tahun inilah kita menjadi son of daughter of God, kita menjadi son and daughter, kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita sudah belajar dari tahun ini mulai begini sebagai anak, kita bukannya slave, kita bukannya Buddha, kita bukannya orphan, bukannya yatim piatu, tapi anak Tuhan. Dan bulan ini saudara, ingat sudah mulai dengan membicarakan mengenai Daud, bagaimana dia mendekat, melekat kepada Tuhan. Dan pelajaran bahwa bulan ini kita lagi bicara mengenai bagaimana kita sebagai anak Tuhan perlu punya seperti kayak Daud, belajar untuk melekat kepada Tuhan. Dan seperti Tuhan katakan di kisah Rasul 13 ayat 22, katakan setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud dan menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Esai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Itu Daud, saya percaya kita semua punya kerindun Daud untuk mau melekat, mau dekat sama Tuhan, sampai Tuhan katakan ini ada orang yang berkenan di hatiku. Nah ini seolah kata-kata yang luar biasa dari Tuhan menyatakan mengenai Daud. Nah kemudian minggu kedua, Anda membicarakan mengenai sudut dari pandangan Tuhan. Dari sudutnya Tuhan kita mau belajar bagaimana Tuhan melihat kita semua. Dan banyak orang punya konsep bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan begitu marah dan Tuhan tidak mau dekat-dekat dengan anak-anak Tuhan walaupun yang jatuh dalam dosa. Dan rasanya kita sudah rasanya mau dekat sama Tuhan sulit sekali. Dan kita belajar bahwa dari sudut mulai dari beginning, Ibn Adam Hawa pada saat jatuh dalam dosa. Tuhan cari Adam Hawa di mana kau, bukannya meninggalkan. Dan kita juga lihat pada waktu Adam dan Hawa berdosa, Tuhan keluarkan Adam Hawa dari Taman Eden itu. Bukannya kata bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia katakan diusirlah. Tapi sebenarnya kata-kata itu dikeluarkan untuk kebaikan. Karena Adam dan Hawa, kalau masih tinggal di tempat, di Taman Eden itu, maka apa yang terjadi? Makan pohon kehidupan tidak akan mati. Bayangkan sudah orang jatuh dalam dosa, makin tambah lama-lama badinya, tubuhnya makin lemah dan sudah ada saatnya harus meninggal. Tapi memang begitu makan pohon kehidupan tidak akan meninggal. Bayangkan sengsara yang bukan main. Demi kebaikan itu. Jadi kalau kita melihat Tuhan, Tuhan pada saat kain berdosa, Tuhan datang pada kain. Malah ke-assure, kekuasi memberikan assurance pada kain. Kemudian kita lihat bagaimana di perjanjian baru kemudian, Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhan datang ke kasih karunia Tuhan. Ibrani 4.16, mari kita dengan berani penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi dari sudutnya Tuhan, dia rindu sekali untuk kita datang kepada Tuhan. Dan setelah sekarang, minggu hari ini, kita akan belajar apa itu penghalang, apa kasih penghalang-penghalang untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Sebab kita semua, saya percaya, ingin dekat pada Tuhan. Tapi kita menyadari banyak penghalang-penghalang yang kita akan bicara, banyak hal yang kita bisa bicarakan. Tapi hari ini saya akan bicara dua poin yang kita bisa belajar, apa sih penghalang-penghalangnya. Setelah kita sebelum kita melihat on the beginning di kejadian, mulai dari kejadian. Kita lihat kehidupan Adam dan Hawa. Kalau kita sudah sebelumnya itu, kita selihat sudah. Waktu minggu pertama, bicara mengenai Daud yang punya kerinduan, melekat pada Tuhan. Di Masmur 91, ayat 9 sampai 16. Dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Malah saya menganjurkan saudara, saya sama Hannah personalize ini. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang mahat tinggi. Telah Tuhan buat tempat perteduhanku. Malah peteka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malekat-malekat Tuhan akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan, Tuhan akan menetang engkau di atas tangan Tuhan supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa, nah ini kemudian katakan singa dan ular tedung akan kau langkai. Kita akan langkai, saya. Aku langkai, Tuhan akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hati orang-orang yang hati melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan luputkan aku. Dia akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Dan bila disini katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Disini aku bicara Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkannya dan Tuhan akan mementenginya, sebab kita semua orang yang mengenal nama Tuhan. Sebab ia mengenal namaku. Jadi sudah melekat hubungannya dekat sekali dengan mengenal Tuhan. Nah, ini adalah janji. Perlu sedara renungkan firman ini, sebab kalau kita benar menyadari kita gak perlu takut, even takut penyakit apapun gak usah khawatir. Kalau sedara begitu dengar ini lagi terjadi musibah flu, sedara langsung aduh gimana sih kita karena ketularan. Sudara, kalau sedara mengimani Masmur 91, saya sama Hannah kata personalize kata itu. Maka sedara, kita merasa asyur, merasa ada keyakinan. Gak akan jatuh pada kita. Itu janji Tuhan, sedara. Tuhan akan membentengi. Tuhan akan memberikan perlindungan. Janji Tuhan. Luar biasa. Bukan itu aja, sedara. Tuhan katakan kalau kita berseru pada Tuhan, dia akan menjawab dan dia akan menyertai kita dalam segala kesesakan. Dan Tuhan akan meluputkannya. Jadi berarti kita dibebaskan. Kemudian ditolongin, dilindungi. Dan kemudian Tuhan katakan dia akan memuliakannya. Dan ayat 16 kata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi sudah, kalau kita menyadari itu sudah, setiap kita masuk dalam ulang tahun, kita menyadari bahwa dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Sudah, gak akan dikekurangan kita. Sebab itu Daud katakan, saya tua, saya muda, sekarang tua, saya gak pernah lihat orang benar meminta-minta kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan, dan Tuhan akan perintahkan kepadanya keselamatan. Sudah keselamatan bukan hanya nanti kita surga. Tuhan selamatkan banyak hal. Wholeness bicara selamatan, bicara wholeness hidup kita. Kalau saudara yang tua, sudah minta keutuhan, saudara. Keutuhan hidup, saudara. Gak ngalamin sakit, gak usah menderita. Minta keselamatan, minta keutuhan hidup, saudara. Nah, ini janji-janji Tuhan, saudara. Nah, kalau kita lihat sama-sama, saudara. Penghalang untuk kita bisa dekat dengan Tuhan itu apa sih? Pertama, kita akan bicara mengenai tidak mengenal Tuhan. Itu adalah penghalang pertama tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara. Kalau saudara melihat mulai dari kejadian pelajaran. Di kejadian pasal 3, ayat 1-6. Di sini kita bisa belajar mengenai soal bagaimana saudara Hawa. Saudara, adaan Hawa. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Itu ada tempat yang sangat perfect. Gak ada sin. Semuanya disediakan. Atmosinya, environment-nya perfect. Semuanya good, saudara. Nah, setelah kejadian 3, ayat 1-6. Katakan, ada pun ular. Ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan, Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saud perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Dan ayat 5 ini adalah tipuan iblis yang sampai sekarang selalu dia pakai. Mulai meragukan kepada si Hawa, ini katakan, ular ini berkata, tetapi Allah mengetahui. Jadi Tuhan itu punya plan. Tuhan itu tahu. bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. ini adalah tipuan iblis yang dari dulu sampai sekarang ini meragukan Tuhan. Dengan kata lain, iblis katakan Tuhan itu ada maksudnya, ada something hiding, ada yang dia sembunyikan. Sebab ada sesuatu, kalau sampai kamu boleh ini, kamu akan jadi Tuhan. dan Tuhan enggak mau. Jadi setelah Hawa, yang harusnya dia tahu dan tahu, Tuhan itu begitu baik, enggak ada kejahatan dari Tuhan, enggak ada yang tricky, enggak ada yang muslihat, yang coba, mau merak, pikiran yang jelek, enggak ada. tetapi iblis bikin sedemikian rupa, sampai Hawa punya keraguan, iya ada, Tuhan itu punya plan behind me. Ada seorang rencana yang di belakang saya, yang rencana ini, ada yang enggak bagus. Keraguan-raguan. Karena keraguan itu karena dia tidak mengenal Tuhan. Orang bisa diberkati, Hawa diberkati luar biasa. Makanan semua dia bisa makan, semua keadaannya perfect semuanya. Tapi bukan berarti, kalau sudah dengan dia perfect semuanya, lengkap semuanya, sempurna, bukan berarti dia hanya bebas, dari segala pencobaan semua, bebas enggak. Bukan berarti dia mengenal Tuhan sekali. Sebab kalau Hawa mengenal Tuhan, dengan mudah sekali, saya tahu Tuhan saya begitu baik. Enggak ada keraguan-raguan. Tapi pada waktu Iblis menaruh bibit, curigaan kepada Tuhan, disitulah keraguan-raguan itu membuka. Kalau kita lihat kemudian dikatakan, begitu, 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 Hawa mencoba, ya hanya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dan dimakannya, dan diberikannya kepada suaminya. Kalau kita punya keraguan dengan Tuhan, enggak tahu mengenal Tuhan, saudara diberkati, seperti Hawa diberkati luar biasa. Tapi enggak mengenal Tuhan. Begitu Iblis kasih pikiran pada kita, begitu mudah kita akan bisa jatuh, saudara. Dalam percobaan ini. Sebab itu, saudara, kalau kita bicara mengenai, kan sebab disini katakan, begitu dia buka pintu, curiga pada Tuhan, tidak trust pada Tuhan, tidak mengenal Tuhan, maka saudara dikatakan mulai, the lust of the eyes, the flesh, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuan hidup. Tiga ini akan terlaksana. Sebab itu, tiap-tiap pencobaan dalam kita, selalu Iblis pakenya tiga itu. Keinginan daging, flesh, kemudian keinginan mata, dan ketiga keangkuan, kesombongan. Dan tiga ini sampai sekarang, dipakai terus dalam hidup manusia, yang kalau kita lihat semua jatuhnya. Nah, jadi kalau kita lihat, Adam dan Hawa, tinggal di dalam perfect environment, diberkati luar biasa, tetapi, dia gak mengenal Tuhan, dengan benar. Ini menjadi, peningatan buat kita, saudara. Bukan berarti saudara-saudara punya, saudara semuanya keadaannya baik, semuanya good, saudara. Saudara, kalau dalam keadaan begitu, kalau kita gak mengenal Tuhan, suatu hal yang saya katakan, kita perlu hati-hati sekali. The next one, saudara, kalau kita lihat, di 2 Petrus, 1 ayat 15, 21. 2 Petrus 1, ayat 15, 21, ini bicara mengenai soal Petrus, pada waktu akhirnya, dia ambil, dia mau meninggal, dia kasih pesan, dan biasanya sudah, pesan ini, adalah pesan yang sangat penting sekali, yang kita perlu dengarkan, kalau ada orang tua, sebelum meninggal, dia memberikan akhir pesan, dan kita perhatikan benar, apa sih artinya. Nah, demikian juga, Petrus. Sudah tahu, Petrus, dia punya hubungan dengan Tuhan luar biasa, dia mengalami mujizat luar biasa, dia melihat Tuhan Yesus, pada waktu naik, dia ajak ke gunung, Jakobus, Petrus, Yohanes, di situ pada waktu itu, di atas gunung, Yesus ajak mereka, bertiga murid kekasih, ke tempat satu, ke naik tempat gunung, dan pada waktu Yesus berubah wajahnya, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan Allah Bapak berkata, ini adalah anakku yang kukasih, yang sangat-sangat berkenan. Sudah, itu suatu keluar jadian yang luar biasa, yang Petrus alami. Dan sudah, yang Petrus menarik sekali, yang dia katakan di sini, tetapi aku akan berusaha supaya juga semua, dikatakan di sini, dikatakan di Petrus 1 ayat 15, katakan 2 Petrus 1 ayat 15, tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku, itu kamu selalu mengingat semuanya, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya, dia menyaksikan sendiri, miracle-miracle, mujizat-mujizat semuanya itu, kami menyaksikan bagaimana Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari ala Bapak, ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia, yang mengatakan inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dan suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin ditegukan oleh firman, yang telah disampaikan oleh para nabi, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai pajar menyising dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan, menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan kehendak manusia, tetapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Setelah disini Rasul Petrus lagi membicarakan, saya punya banyak pengalaman di dalam supernatural yang pengalaman miracle, saya melihat kejadian semua. Tapi yang Petrus lagi katakan, jangan bersandar akan itu semuanya. Yang perlu bersandar adalah, kamu pegang apa yang Tuhan katakan. It is written, apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kamu pegang. Dengan kata lain, ini Petrus katakan, dengan kata lain Petrus mengatakan bahwa, dengan demikian kami makin ditegukan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi, oleh firman Tuhan. Dengan kata lain Petrus mengatakan disini, yes saya punya pengalaman yang luar biasa, tetapi apa yang firman Tuhan katakan itu lebih penting dari semuanya. Apa yang Tuhan katakan itu akan terjadi, ya dan amin, dan kamu perlu percaya benar. Ini sudah, ini yang Tuhan lagi bicarakan hari ini pada kita semua. Sudah, sudah dengar mengenai soal Yohanes Pembaptis. Dikatakan orang yang luar biasa. 30 tahun Tuhan prepare dia, dan 6 bulan, selama 6 bulan boleh kata dia pelayanan yang mempersiapkan. mempersiapkan Tuhan Yusuf waktu datang, dia yang mengatakan inilah mesaya yang Tuhan sudah datang dan disiapkan. Dan ini dia dipakai sama Tuhan luar biasa. Tapi sudah tahu, karena dia tegur Raja Herodes, dia tegur, karena dia menikah dengan brother, istri dari brother-nya, dengan incest, maka apa yang terjadi, Raja Herodes marah sekali dan penjarakan Yohanes ini. Dan sudah Yohanes, ada mengatakan di penjara mungkin 6-22 tahun. Sudah bayangkan pada saat sudah Yohanes Pembaptis itu luar biasa. Tuhan siapkan dia luar biasa. Tapi bicara sudah satu saat, di Lukas 7, ayat 18, Yohanes itu mulai bimbang. Nah ini di tes nih, pengenalan dia kepada Tuhan. Dia katakan, dia panggil muridnya, dikatakan ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain, bicara mesaya, mesias. Apakah Yisus kalau yang mesias, atau ada yang orang lain sebenarnya? Dan kemudian ayat 20, ketika kedua orang itu sampai kepada Yisus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkau lah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Kalau Yisus, kalau kadang Yisus waktu ditanya begitu, kira-kira Yisus, sedara sebagai Yisus jawabnya apa? Oh, mungkin mau ngomong baik semua. Apa yang Yisus? Pada saat itu Yisus gak jawab. Malah Yisus melakukan, sedara miracle, penyembuhan katakan, pada saat itu Yisus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta, dan Yisus menjawab mereka, ini muridnya Yohanes, mengatakan, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yohanes pembaptis, dia tahu benar-benar ayat-ayat di perjanjian lama, di Yesaya itu lagi membicarakannya, orang-orang yang buta, kemudian akan melihat, jadi kemudian orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, itu ada profesi di dalam Yesaya, dengan kata lain, yang Yesus katakan kepada murid-muridnya Yohanes, yang pada waktu mempertanya, katakan kepada Yohanes, kamu telah lihat mujizat-mujizat ini, kau telah lihat apa yang Yesaya katakan ini terjadi saat ini, saya lakukan itu semua, dengan kata lain, apa yang written, apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan, itu yang kamu pegang, jangan sampai kamu kecewa, semua itu katakan berbahagialah, orang yang katakan, yang tidak menjadi kecewa, yang menolak agar, dan menolak aku, jadi sudah bagi Tuhan, sangat-sangat dihargai sekali, untuk orang-orang, yang mempercaya, apa yang firman Tuhan katakan, sebab itu, iman kita harus berdasarkan, apa yang it is written, apa yang telah tertulis, sebab Yesus pada waktu menghadapi, setan, waktu di setan coba menggoda tiga kali, yang Yesus selalu katakan, it is written, sebab itu sudah very important, pada saat kita beriman sesuatu, adalah apa yang it is written, apa yang sudah tertulis, jangan kita beriman sesuatu, yang bukan yang firman Tuhan katakan sudah, kita harus beriman, apa yang Tuhan katakan, dan kalau kita benar-benar sudah bisa mengimani, apa yang Tuhan katakan, dan amin sudah, kita imani, dan Tuhan sangat bangga, kita sebagai anak-anak Tuhan, harus walk not by side, tapi walk by faith, apa yang Tuhan katakan, ya dan amin, ini adalah yang sesuatu, yang kita perlu sama-sama belajar, Yohanes Pembatis luar biasa, dikatakan di Matthew 11.11, one of the greatest prophet, yang luar biasa, tapi dia ada doubt, kenapa dia, dia gak mengenal Tuhan, soalnya itu saya mengajak saudara, untuk kita bisa mengenal Tuhan, ini saudara firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, kita renungkan, apa yang Tuhan katakan ini, dan kalau kita katakan bahwa, oh ya Tuhan katakan, karena bila Yesus Kristus, aku telah sembuh, saudara katakan itu, saudara bisa katakan disini, tapi saudara belum, apa yang firman Tuhan katakan, saudara belum renungkan, dulu kan saudara pernah belajar, bahwa proses iman adalah, kita renungkan, masuk ke dalam subconscious mind, kita renungkan sampai, sudah menjadi iman disini, itu yang barusan powerful sekali, kalau kita hanya, baru tahu disini, dan kita katakan, karena bila Yesus, aku telah sembuh, itu bukan, belum iman saudara, itu gak akan terjadi, tapi kalau saudara iman ini benar, sebab itu pada waktu, saudara ketekan itu, saudara punya keyakinan, seperti itu sudah terjadi, bukannya mudah-mudahan lagi, apa yang Tuhan katakan, ya dan amin, kita bisa belajar tadi adalah, pertama adalah, penghalang untuk kita bisa dekat Tuhan, adalah untuk kita harus mengenal pada Tuhan, jangan kita ragu-ragu, saya mengajak saudara, kita hidup saat ini, di negara yang enak semuanya, oke semuanya, dan seringkali banyak hal semua, kalau semuanya, kita kadang-kadang gak menghargai, saya, kemarin waktu di Michigan, mobilnya itu mendadak, ada suara, ngik-ngik-ngik gitu, di gas makin keras, bertahun-tahun, gak ada suara, ternyata setelah find out itu, problemnya itu adalah, pulle-nya, idle pulle-nya, kalau saudara ada tensioner, kalau saudara, ada fan belt, kalau mobil itu ada fan belt, kemudian ada tensioner-nya, di tensioner itu ada idle pulley, yang kalau idle pulle-nya itu sudah mulai goyang, itu bikin suara dari belt-nya itu, tapi kita mulai ngomong sama Hana waktu itu, kadang-kadang kita take for granted, mau gak ada suara, kita sudah take granted semuanya, begitu ada suara, barusan kita sadar, aduh, how grateful kita sebenarnya, punya mobil gak ada suara, sudah semua kan bolehnya, kan punya mobil gak ada suara, sudah dalam hidup kita, seringkali kita take for granted, semuanya oke semuanya, sudah kita perlu sudah belajar, dulu dalam keadaan waktu lagi oke semua, kita lagi belajar beriman, apa yang firman Tuhan katakan, sampai kita renungkan, renungkan, dan sebab itu, saya menghimbau sudah, untuk kita banyak merenungkan firman Tuhan, take time sudah, pagi-pagi, itu yang pertama sudah, hambatan, untuk kita, untuk kita tidak mendekat pada Tuhan, adalah pengenalan kita pada Tuhan, pertanyaan, apakah kita mengenal pada Tuhan, itu yang kita perlu tanyakan sudah, yang sudah sudah dan saya, kita perlu tanyakan, the next one sudah, kita akan bertanya ya, penghalang yang kedua, adalah, jangan kita mengasih dunia ini, sudah, ini kita bicara dunia, ini lagi bicara kosmos, ini lagi bicara mengenai sistem dunia ini, Tuhan menciptakan dunia, Tuhan love the world semua, tapi yang kita harus hati-hati-hatilah, the system of the world, sistem dunia ini, 1 Yohanes 2, ayat 15-17, dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia, dan apa yang ada di dalamnya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada dalam orang itu, sebab semua yang ada di dalam dunia itu, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuan hidup, bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Saya jelas sekali dikatakan, apa itu keinginan dunia? Di ayat 16 katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu apa? Keinginan dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuan hidup. Saya tahu keinginan daging, fornication, adultery, semua keinginan daging, banyak hal keinginan daging, dan keinginan mata, apa yang minta mata. Kita perhatikan sini salah satu war yang sudah perlu perhatikan, even pada anak-anak saudara juga semua, dan kita sendiri semua. Teknologi makin canggih, dibikin makin menarik semuanya, dan sudah tahu salah satu yang challenge saat ini, waktu kalau sudah lihat, yang waktu yang benar-benar menyita, yang saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus sudah perhatikan aware dalam hal ini, sudah stock, sudah Facebook, stocknya naik, orang yang lihat begitu banyak dunia, sudah banyak sekali WhatsApp yang sekarang lagi canggih sekali, bisa tahu semuanya. Saya join di reuni anak-anak SMA, Kristen di Cirebon, saya sudah kasih tahu mereka, saya tidak bisa mengikuti mereka, sudah begitu sehari saja, sudah 500-600 message-nya, luar biasa. Saya katakan, sorry saya tidak ada waktu, jadi sudah saya tidak ada. Kemudian Facebook begitu banyak yang perhatikan, apalagi sekarang orang lagi ribut soalnya Ahok terus. semua dia, semua ke, katanya menjadi satu point center yang saat ini lagi top-top, kalau sudah di Twitter, di mana-mana soal Ahok, soal Facebook, semuanya mengikuti Ahok, yang even Franklin Graham menganjurkan untuk kita sebagai anak Tuhan, perlu doakan si Ahok semuanya. Saat ini sudah begitu banyak, dan sudah kalau bicara mengenai news itu, somehow seperti kayak orang main judi yang ketagihan terus. Dan sudah kita perlu, saudara dan saya perlu menyadari. Ada yang mengatakan ini bagus, ya saudara kita perlu imbang, jangan waktunya dikatakan, janganlah kamu mengasih dunia, jangan kita tertarik, terikat, atau terpacing terus dengan hal-hal yang dunia, sedangkan yang firman Tuhan tidak. Mungkin sudah paling bagus dan menginginkan satu kebiasaan, kalau saudara ada yang mengatakan bahwa saya, ada yang katakan no breakfast, no Bible, no breakfast. Ada yang katakan, kalau no Bible, no WhatsApp, no Facebook, sudah. Sudah coba bikin sesuatu, sebenarnya sudah. Ini kita lihat adalah, apa yang firman Tuhan katakan sudah. Semua itu sudah. Sesuatu yang coba disuguhkan untuk membuat kita makin kecanduan-kecanduan. Perhatikan sudah, kalau kita lihat hidup kita, kita Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau sampai plan Tuhan dalam hidup kita tertangguh atau digagalkan karena ada keinginan mata kita, keinginan daging kita, pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, apa yang sudah akan kita katakan sudah. Itu yang kita perlu tanyakan sudah. Bukan sudah kita gak boleh Facebook, gak boleh WhatsApp sudah. Tapi sudah, apakah kesemangat kita, pengenalan kita, kerinduan kita kepada Tuhan itu lebih lagi. Apa yang Mas Nur katakan, renungkan siang dan malam. Apa yang kita katakan pada anak kita, pada cucu kita, kalau kita ada firman Tuhan dwell richly, ada di dalam kita, maka kita bisa katakan based on apa yang firman Tuhan katakan sudah. Sehingga apa yang kita katakan itu ada powernya, firman Tuhan ini. setelah kalau kita mengenal, makin kita dekat kepada Tuhan, Tuhan katakan memberikan revelation pada revelation pada kita. Hikmat, hikmat Tuhan berikan. Sebab itu setelah, saya mau menganjurkan setelah saat ini. Penghalang yang kedua, jangan mengasih dunia ini, kita harus tahu bahwa dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Nah, kita harus melihat tuh firman Tuhan itu, yang Hannah dulu pernah katakan di Ansal 4, 20 ayat 23. Dikatakan, Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, firman Tuhan. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Dengan katalisa, mata kita, either focusing pada Whatsapp, atau Facebook, atau sedara mungkin di dalam hal lainnya, Twitter, atau lainnya sekarang. Tapi dikatakan, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah di lubuk hatimu. Apa yang kita spend, ini akan yang kita value, dan itu akan masuk ke hati kita. Makin kita banyak firman Tuhan, maka kita reach dalam firman Tuhan, dan ini akan membangun iman kita. Hidup saat ini, dalam dunia ini, tantangan makin berat. Tantangan makin berat. Mungkin ada yang mengatakan bahwa, tahun depan, kalau lihat interest rate di Amerika sudah mulai naik, di sini akan bakal naik, employment segala, deficit di keadaan Kanada, segala semuanya. Kalau kita lihat semuanya itu, kita bisa akan tetap kuat, kalau kita tahu apa yang firman Tuhan katakan. Walaupun apapun yang terjadi, kerjaan sudah diperhentikan, tapi kejanji Tuhan-Tuhan akan supply all our needs, according his riches and glory. Kita imani, dan Tuhan pasti akan beri kerjaan, malah even better. Tapi kalau kita gak punya kekuatan dalam firman Tuhan, kita gak mendengarkan firman Tuhan, gak renungkan firman Tuhan, yang di sini dikatakan bahwa, arahkan, perhatikanlah perkataan Tuhan, dan arahkanlah telingamu kepada ucapan Tuhan, dan semuanya itu, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpan itu dalam lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan, bagi mereka yang mendapatkannya. key-nya sudah kehidupan, dengan kata lain, gak semua orang bisa grab apa yang firman Tuhan katakan. Banyak orang dengar firman Tuhan, tapi berlalu firman Tuhan. Gak grab, dikatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. berarti gak semua orang sudah. Di ruangan ini gak semua orang, ada orang yang saya perhatikan, bisa grab the word of God, dan dia bisa aplikan, dan dia bisa luar biasa dalam hidupnya, kasih kesaksian-kesaksian dalam hidupnya. Karena orang itu bisa mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kemudian 23, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita perlu sudah jaga hati kita. Jaga hati kita semuanya. Kalau kita disakitin orang, jaga kita. Jangan kita entertain segala kepahitan semuanya. Dan kita harus jaga mata kita, apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat, perhatikan. Apa yang firman Tuhan katakan. Jadi sudah, kalau kita di dalam hal ini, penghalang dua itu adalah, kita gak mengenal Tuhan, kita harus belajar mengenal Tuhan. Tahu Tuhan benar. Dan kedua, untuk kita tidak mengasih dunia ini, yang saat ini diatawarkan, yang sangat menarik. Biar kita punya goal, tahun depan, kita akan belajar mulai bulan Januari mengenai the true nature of God. kita akan mau tahu siapa Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan. Kita akan belajar mengenai bulan Februari, the grace, the balance between grace and faith. Banyak orang hanya membicara saja mengenai soal faith, faith, faith. Tapi setelah faith saja tanpa grace. Itu baik. Ada orang yang hanya grace-grace saja tanpa iman. Ini ada balance-nya between the grace and faith. Apa yang Tuhan berikan itu, bukan berarti otomatiknya akan datang, kita perlu ambil dengan iman. Kemudian setelah kita akan bicara mengenai the order of God. Kita tahu apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga pada waktu kita meminta itu, bukan meminta, karena Tuhan kalau sampai Tuhan, kalau kita minta-minta itu, ngomong aku sudah berikan padamu. Kemudian bulan April, kita berkata, the war is over. Kita bicara bahwa, peperangan sudah over. Kita sebagai anak Tuhan, sudah tinggal meraih kemenangan itu. He walked in that victory. Kemudian bulan Mei, kita berbicara mengenai puji-pujian penyembahan. Mengenai the effect of grace. Saya percaya, rindu sekali untuk saudara, kita mengajak saudara, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Tahun 2017, kita belajar benar-benar mengenal Tuhan. Perspektif kita mengenai Tuhan, kita berubah. Kalau kita bisa lihat Tuhan dengan benar saudara, amazed saudara, ini yang banyak kesaksian dari orang. Berapa banyak orang melihat Tuhan? Kalau dia melihat Tuhan dari orang Tuhan yang galak, Tuhan yang principal school, berbuat salah dipukul, always go to, kalau kita enggak benar, Tuhan enggak mau sama kita dekat saudara, bagaimana kita melihat Tuhan, ini sangat penting sekali. Saya mengimbau saudara-saudara, untuk mulai saudara, kita tahun depan saudara, untuk mengenal Tuhan, merenungkan firman Tuhan lebih, menjadi priority, put God first dalam hidup kita. Dan tadi saudara tahu hasilnya, orang-orang yang benar-benar merindu akan firman Tuhan, hidupnya akan berhasil, dan berhasilnya, you will be amazed. Sebab inilah rancangan Tuhan dalam hidup kita semua. Saya mengajak saudara-saudara, untuk kita celebrate minggu depan, untuk sebagai child of king saudara. Kita kan tahun ini, kita hidup sebagai anak Tuhan. Kalau orang bisa melihat kita sebagai anak Tuhan, the child of king, bukannya orang ordinary, kita anak-anak raja saudara, yang luar biasa. Minggu depan saudara, kita akan celebrate sama-sama, saya mengajak saudara untuk mengajak teman-teman, dan saya tahu saudara, jam 4 mulai programnya, tapi harap saudara datang sebelumnya, 4 kurang seprapat, sepersis jam 4 yang mulai semuanya, dan ini gak ada khotbah, sebab presentation itself adalah khotbah melalui drama, melalui puji-pujian, yang bagian lansia, mau ikut bagian kor, bagian anak-anak, bagian clay, dari Papua juga ikut, semua ikut ambil bagian semua saudara, sebagai one family. Look forward saudara, saya melihat, kita celebrate sama-sama. Dan saya look forward saudara, kita hidup kita dirubahkan, action kita sebagai anak raja saudara, kehidupan kita, pikiran kita sebagai child of king, bukannya child of orang dunia aja disini, bukan saudara. Mari saudara kita berdoa sama-sama. Saya percaya roh kudus bicara pada kita semua satu persatu, kalau kita dengar firman saudara kita, pasti firman Tuhan berbicara pada kita satu persatu, gak mungkin tidak pasti berbicaraan. Dan kalau saudara Tuhan berbicara itu, kita bikin komitmen daripada Tuhan. Pertama ada pertanyaan adalah, apakah kita mau mengenal Tuhan lebih lagi? Pasti kita jawabkan iya. Dan untuk kita mengenal Tuhan, sudah katakan tadi, biar hati kita, kita harus punya mata kita, telinga kita renungkan akan firman Tuhan, biar mata kita fokuskan apa yang firman Tuhan katakan. Dan sudah kita benar-benar menjaga hati kita, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, apakah ada ketidakpuasan? Apakah ada sesuatu yang saudara hidupnya saat ini, kita akan masuk Christmas dari minggu depan. Apa hidup saudara bisa gak sih bersyukur? Bisa gak melihat Tuhan kita itu begitu baik? Tuhan mau bless kita so much. Tuhan mau untuk mendekat pada kita, Tuhan mau kita bisa komunikasi, Tuhan mau kita bisa katakan Abba, yang begitu kita melihat Bapak kita yang begitu kasih, ngasih kita. Kita rindu akan hadirat Tuhan. Puji-pujian, nanti bulan Januari juga, minggu pertama hari Jumat tanggal 6, akan ada puji-pujian. rindu untuk kita memuji less worship pada Tuhan, kita mau dekat pada Tuhan. Bapak kami berdoa, engkau metraikan firmanmu hari ini. Roh Kudus, engkau bicara pada kami satu persatu, dan engkau punya cara, berikan conviction pada kami satu persatu dengan special way, dan kami mau beriman Tuhan. Firman yang diberitakan tidak akan sia-sia, dan akan accomplish apa yang kau dah rencanakan. Kami merindu Tuhan, anak-anakmu semua, memiliki kesaksian yang luar biasa, saat nanti 2017. Kami mau Tuhan, Yesus, engkau sebagai Lord, Master dalam hidup kami. Di dalam segala perkala, di dalam area, apapun, engkau menjadi Tuhan, dalam hidup kami, menjadi Master dalam hidup kami. Ajar Bapak kami untuk menyadari selalu, jauhkan kami dari segala kesombongan. Ajar Tuhan untuk kami bisa, sensitif, akan melawan tipuan iblis, yang coba menyelusup, di tiap hari, tiap saat. Beri kami Tuhan, thank you Tuhan, janjimu, engkau beri kepada kami, spirit of might, untuk melawan segala tipuan iblis, dan kami mau imani, deklar, bahwa engkau telah memberikan kami kuasa, untuk mengalahkan segala kuasa, apapun juga di dalam dunia ini. Soal Lord, dengan engkau, I can do all things, to Christ who strengthens me. Sehingga tidak ada alasan, kami tidak bisa, karena kami lemah. Engkau sudah memberikan kepada kami, kekuatan semuanya. Dan kami terima semua itu, Tuhan, dengan iman, dan kami receive it, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.